Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to back my channel di channel Ani Channel tutorial hijab dan daily vlog Teman-teman semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Dimanapun kalian berada, saya harap semoga kalian selalu diberi kebahagiaan ya Dan jangan lupa buat selalu bahagia Semoga Allah selalu memberikan kalian kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan Dan tentunya juga diberi keberkahan dan kelimpahan rezeki oleh Allah SWT Teman-teman semuanya, seperti biasanya di channel Ani ini Saya mau tutorial lagi tentang dunia perhijaban buat para hijaber Contohnya nih ya, bagi teman-teman khususnya nih buat para hijaber pemula yang masih penasaran Yang masih bertanya-tanya dan masih bingung mau menggunakan jilbab segi 4 itu Mau dibikin kayak gimana ya, supaya nanti tampilannya tuh tetap modis dan terkini tentunya Jadi masih modern, jadi walaupun kita hijaber biar nggak mulai katro atau masih ketinggalan jaman kayak gitu Jangan salah teman-teman, hijaber pun juga masih bisa tampil modis tentunya Dengan selalu mengikuti tren-tren masa kini dan masih dalam kategori lingkup norma-norma yang berlaku di Indonesia Kayak gitu teman-teman, oke langsung aja kita simak videonya ya Seperti yang kalian lihat disini aku punya wajah yang super tembom atau cabi Dan disini aku mau ngasih tips bagaimana sih pakai jilbab segi 4 yang kesinian, yang modern di tahun 2022 ini Apalagi khususnya buat para kaum hijaber yang punya wajah bulat seperti saya ini Oke, jadi disini saya menggunakan jilbab segi 4 yang berukuran 15 cm x 15 cm Jadi sekarang itu di Indonesia lagi trendingnya itu Nidaknya itu jilbab segi 4 tapi yang menutup dada kayak gitu Tapi tidak meninggalkan kesan modern kayak gitu ya teman-teman ya Yang tentunya itu elegan, jadi nggak kelihatan jadul gitu loh Jadi walaupun kita tuh hijaber, kita akan tetap tampil modis dan kekir Jadi aku lipatnya tuh kayak gini Jadi yang bagian dalam itu lipatannya lebih kecil Dan yang belakang itu lebih besar, lebih lebar gitu ya teman-teman Langsung aku pakai aja Dan disini aku sengaja tanjangnya itu nggak sama Yang sebelah kiri itu aku pendekin Optional ya, kalian boleh sebelah kanan atau sebelah kiri yang lebih pendek Disini aku ambil yang sebelah kiri aja Nah, setelah ini Ini kan udah ya, udah pluk gitu kan Jilbabnya Udah kayak gini, karena disini aku punya wajah bulat Jadi teman-teman, pakainya itu jangan terlalu ke atas Jangan terlalu ke bawah Jadi sisain si ciput ini sedikit aja Ya kurang lebihnya seginilah beratas 1-2 cm Terus ini karena kita tembem Jadi tulang pipi sama rahang ini harus ditutup Dan arahkan jilbab ini ke dagu Jadi kayak gini teman-teman Jangan terlalu maju dan jangan terlalu ke belakang banget Kayak gitu Mungkin untuk answer-answernya Answer-answernya apa sih Itu kalau untuk batas Batas-batasnya itu mungkin satu alis ini ya Garis terakhir alis kita itu dikasihnya Kayak gitu Terus ini Kayak gini ya Terus mau aku jarumin di bagian sini ya Dijarumin ke ciputnya Kayak gitu teman-teman Jarumin di sini Aku ngejaruminnya dari 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 dalam ya Supaya nanti hasilnya tuh rapih Kayak gini Tuh kan kalau malam tuh banyak suara-suara Tadi suara teke Kayak sekarang suara ucak Nah Setelah kayak gini ya Yang sebelah sini dirapihkan Rapihkan di atasnya Nah yang ini Rata juga Kayak gini teman-teman Terus Dibawa Bagian belakang Bagian belakang Terus Jadi Jarumin di Lingkaran Apa namanya Baju kita Atau kerah Kerah kita yang paling unggih Jadi Dismatin di kerah Baju yang paling Dekat pundak Ya Kayak gini Nah Udah teman-teman Jadi simpel kan Kayak gini Ini menutup Dada Dan Tentunya tuh Syari Jadi Jadi Kalau Bagi teman-teman Yang Buru-buru Mau diajak pergi Sama Teman Sama Suami Sama doinya Gitu Kebetulan Gibatnya Ketinggalan Kita udah Mikapan Tapi tinggal Gibatnya Yang Dipakai Tentunya Pakai aja Gibat yang Sepertinya Jadi Cuma Membutuhi Dua jarum Tapi Kalau kalian Ingin ditambah Satu jarum Lagi Tidak Apakah Hati-hati Pemakaiannya Nanti Bisa Diselipin Di Gibatnya Tidak Lari-lari Oke Teman-teman Aku mau Langsung Lanjut Ke Style Yang Kedua Oke Disini Aku Masih Pakai Gibat Segi Empat Yang Berukuran 115 X 115 Sentimeter Lagi Disini Aku Mau Lipat Jadi Segitiga Lagi Tapi Disini Lipat Itu Agak Panjangan Dikit Yang Dalam Agak Lebaran Dikit Ya Kayak Gitu Langsung Aja Aku Pakai Nah Ini Aku Sengaja Pakainya Itu Yang Bagian Kiri Dia Lebih Pendek Tapi Gak Terlalu Pendek Banget Langsung Dibentuk Ini Karena Zidatnya Itu Udah Enak Banget Dipakai Dan Aku Mau Lingkarin Ke Belakang Kayak Gini Dan Aku Tarik Kedepan Nah Kayak Gini Teman Ini Sama Sekali Aku Tidak Pakai Jarum Ya Begitu Nah Yang Bagian Ini Ini Sama Sekali Aku Gak Pakai Jarum Ya Teman Teman Dan Bagian Ini Aku Lipat Kayak Gini Ini Super Simple Banget Ya Sangat Mudah Dipraktekin Nah Ini Aku Mau Tadi In Lagi Bentuk Vita Caranya Ini Jadi Di Tal yang Panjang Ini Jempolnya Dimasukin Kayak Gini Ya Kayak Gini Terus Dilungkarin Dapat Di Belakang Jempol Kayak Gini Terus Dimasukin Ke Seroga Yang Ada Jempol Ya Kayak Terus Jempolnya Dilepas Begin Aja Biar Membentuk Kita Kotak Kayak Gitu Kalian Gak Pake Ninja Kayak Aku Ini Ini Yang Disini Diatur Dirapihin Buat Mutupin Leher Kita Rappiin Tidak Gak Kihatan Tempem Ya Super Simple Banget Ini Enggak Pakai Jarum Pentul Sama Sekali Jadi Aman Dipakainya Gimana Kalian Suka Enggak Tips Yang Ketiga ini aku pakai jilbabnya bela square yang ukurannya itu sama 115 x 115 cm oke langsung aku pakai aja kayak gini dan ini agak picel ya juga karena belum aku setelika jadi aku ambilnya itu sama panjang kayak gini arahkan ke dagu deketnya kayak gini anggap aja ini bekas deketannya gak ada ya temen-temen aku pakai jarumnya itu kayak gini setelah kayak gini ini bagiannya aku mau masukkan kesini perun sejati-jati kayak gini sampai ke atas oke setelah kayak gini ini dirapikan dulu agak ke atas ya kayak ke atas dada ya setelah kayak gini ini mau aku bentuk hita caranya kayak gini ya kayak gini terus masukkan ke sini ya kayak gitu jadi karena jibatnya polos jadi buat menambah aksennya buat aksesoris disini aku mau kasih brush karena ini kan ada ruganya jadi sambil buat menutup kayak gini temen-temen jadi fitanya biar lebih ngebentuk aku ke sini terus aku kasih brush kayak gini kalian suka gak dengan style yang terakhir ini oke temen-temen aku mau lanjut style yang keempat yang lagi kekinian banget ya di jaman jaman sekarang 2022 ini memang cukup kalau pakai hijab dari hijab itu memang harus ngikutin trendingnya jaman gitu jadi kalau di era 90-an pastikan model juga yang kayak gitu kalau di era 2000-an yang kayak gimana terus di era 2002 kayak gimana oke temen-temen disini aku masih pakai jilbab yang segi 4 lagi disini aku mau ganti jilbab ke yang ada motifnya lagi ini ngambilnya aku kayak gini ya yang belakang dia lebih lebar tapi gak terlalu lebar yang bagian belakangnya yang bagian belakang atau dalamnya agak lebih kecil sedikit ya langsung oke ini kan lebih pendek yang ini lebih panjang jadi aku mau jarumnya ini ditata dulu kira-kira disesuaikan bentuk wajah kita yang cobi alias gimoy ini aku mau tarik ke dalam sini udah deh jadi atau kalian bisa yang ini dimasukkan ke dalam sana kayak gini ya terus ini sisa yang lebih panjang disesuaikan ditaruh di belakang di jarumkan di bagian yang pendek ini tadi atau bisa pakai peniti hati-hati ya teman-teman jadi ini cukup pakai dua peniti oke teman-teman semuanya jadi itu tadi tips dari saya menggunakan jilbak segi 4 yang lagi trending di tahun 2002 ini semoga kalian semuanya terhibur dan terinspirasi dan semoga mudah dipraktekan silahkan dicoba di rumah ya baiklah teman-teman semuanya untuk mengakhiri video pada kali ini saya mau ucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang udah ngikutin channel saya dan udah nonton video saya dari awal hingga akhir semoga kalian suka dan semoga kalian terinspirasi dan bagi teman-teman yang baru aja mampir di channel saya jangan lupa buat subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga buat aktifkan tombol notifnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya saya Celo Anis salam cantik natura Indonesia bye see you next video selamat menikmati